Biarawati Tua itu kemudian melanjutkan perkataannya. Jika Nona Isyana benar-benar ingin membantu Tuan Renza, kurangi variabelnya sebanyak mungkin, saya dapat dengan jelas memberitahu Anda bahwa ada bahaya yang menanti Tuan Renza. Dan Nona Isyana memastikan Tuan Renza bisa menyerah dan kembali adalah hasil terbaik. Jika Anda mengetahui terlalu banyak, hal itu akan membawa perubahan yang lebih besar. Mendengar perkataan Biarawati Tua itu, melihat dunia selama ratusan tahun seiring perubahan situasi. Isyana tahu bahwa Biarawati Tua di depannya sudah mengetahui masa lalunya dengan baik. Dan dia juga segera menyadari kesalahannya. Biarawati Tua itu benar, memang ada banyak variabel yang sangat halus dalam hal-hal seperti takdir. Mengetahui lebih banyak terkadang bukanlah hal yang baik. Saat ini, dia tidak lagi menanyakan lebih detail kepada Biarawati Tua itu. Namun mempertimbangkan kredibilitas perkataan Biarawati Tua itu di dalam hatinya. Dia pertama kali mengesampingkan Biarawati Tua itu sebagai musuhnya. Karena Biarawati Tua itu berhasil menarik dirinya ke biara ini. Jika dia benar-benar musuhnya, dia pasti akan melakukan sesuatu pada dirinya sendiri. Kemudian, dia mengesampingkan bahwa Biarawati Tua itu adalah musuh Tama. Biarawati Tua itu mengenal Tama, dia mengenal dirinya sendiri, dia mengenal Victoria. Dan dia bahkan mengetahui lintasan mereka bertiga. Jika dia adalah musuh Tama, dia tidak perlu menjadi misterius di sini. Dia hanya perlu menemukan cara untuk memberitahu Victoria bahwa Tama adalah putra Cahya Renza dan Sarah. Dan kemudian menyampaikan informasi Tama kepada Victoria. Dan Victoria pasti akan membunuh Tama. Sekarang Biarawati Tua itu dikesampingkan sebagai musuhnya dan Tama. Kata-katanya sebelumnya jauh lebih bisa dipercaya. Isyana juga menganalisis apa Biarawati Tua itu dan Tama punya taruhan. Misalnya, jika Biarawati Tua itu juga ingin menjelajahi peninggalan yang ditinggalkan Surya Puja. Lalu dia dan Tama akan menjadi pesaing. Mereka akan mencoba membujuk pesaing mereka untuk menyerah. Dia juga punya kelebihan. Namun, jika dipikir-pikir dengan hati-hati kemungkinan ini kecil. Bagaimanapun, pihak lain sedang menunggu mereka di sini. Dan dia dan Tama bahkan belum tahu kemana mereka akan pergi. Jika setiap orang mengambil harta karun, tentu saja itu akan menjadi yang pertama datang, yang pertama dilayani. Pihak lain sudah berada di depan dan mengetahui lokasi harta karun itu. Pilihan terbaik adalah buru-buru menggali harta karun itu secepat mungkin tanpa mengeksposnya sebanyak mungkin. Dengan identitasnya dan reputasinya dalam menghasilkan banyak uang. Bagaimana dia bisa meninggalkan harta karun itu dan tidak menggalinya? Sebaliknya, tetap di sini untuk membujuk pesaing yang kurang beruntung agar menyerah? Oleh karena itu, kesimpulan ini tidak dapat dipertahankan. Titik, dia bukan musuh dan tidak ada konflik kepentingan. Dalam hal ini, kemungkinan pihak lain tulus bahkan lebih tinggi. Jadi, Isyana memandangnya dan bertanya, Nyonya, saya punya satu pertanyaan terakhir. Mengapa Anda membantu Tuan Renza? Biarawati tua itu berkata dengan nada yang sangat serius. Lebih dari 20 tahun yang lalu, seseorang membuka kotak Pandora. Namun, kotak ajaib itu hanya terbuka setengahnya saat itu. Jika diabaikan, kotak ajaib itu akan terbuka dengan sendirinya secara bertahap setelah beberapa tahun. Yang pasti akan menyebabkan bencana yang tidak terduga. Sekarang, kotak ajaib itu bisa ditutup sepenuhnya. Tuan Renza satu-satunya yang membukanya secara langsung. Isyana mungkin bisa menebak arti kata-kata Biarawati tua itu, jadi dia bertanya. Maksud Nyonya, masa depan Tuan Renza bergantung sepenuhnya pada tindakannya, Biarawati tua itu berkata dengan acuh-ta'acuh, saya sudah mengatakan itu. Dan beberapa pertanyaan harus dicerna sendiri oleh Nona Isyana. Namun, ingatlah untuk tidak memberitahu Tuan Renza tentang hal ini. Melihat dia tidak mau bicara lebih banyak, Isyana segera bertanya. Saya ingin tahu apa Nyonya punya instruksi lain? Tidak ada. Biarawati tua itu mengatupkan kedua tangannya dan berkata dengan hormat, Saya sudah lama mendengar nama Nona Isyana. Sekarang saya bisa bertemu dengan Anda hari ini, keinginan saya terpenuhi. Tuan Renza masih menunggu di kaki gunung. Nona Isyana harus pergi. Tolong bujuk dia untuk kembali ke Jakarta. Isyana melihat Biarawati tua itu ingin mengantar tamu itu pergi. Tapi dia masih sedikit enggan untuk menyerah. Dia buru-buru bertanya, Nyonya, apa yang harus Tuan Renza lakukan selanjutnya? Jika kita tidak bisa bergerak maju hari ini, saya khawatir Tuan Renza akan mendapat masalah. Tolong beritahu saya kemana harus pergi di masa depan. Ekspresi Biarawati tua itu tiba-tiba menjadi sangat merontah, dan setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia berkata, Nona Isyana, tolong beritahu Tuan Renza untuk mencari kesempatan membuka Istana Niwan sesegera mungkin. Hanya dengan membuka Istana Niwan, dia baru bisa melawan Victoria. Isyana semakin bingung dengan identitas Biarawati tua itu. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Tama begitu rendah hati dan menyembunyikan identitasnya. Biarawati tua itu sepertinya mengenalnya dengan baik, bahkan mengetahui bahwa Tama belum membuka Istana Niwan. Isyana ingin menanyakan beberapa pertanyaan lagi padanya. Tapi Biarawati tua itu sudah membuka pintu aula utama dan berteriak keluar, Jenna, suruh para tamu pergi. Biarawati muda yang baru saja membawa Isyana keluar dari aula samping. Dia dengan hormat berkata kepada Isyana, Nona Isyana, tolong ikuti saya keluar. Isyana tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya. Menatap Biarawati tua itu, dan berkata, Nyonya, terima kasih atas nama Tuan, atas nasihat Anda. Biarawati tua itu mengangguk sedikit dan tersenyum dan berkata, Amitabha, mohon jaga dirimu, Nona Isyana. Isyana mengucapkan selamat tinggal kepada Biarawati tua itu dan mengikuti Biarawati muda itu keluar dari gerbang biara. Biarawati muda bernama Jenna berkata, Nona Isyana, Anda bisa turun gunung dari arah Anda datang. Saya tidak akan mengantar Anda. Isyana mengangguk dan berkata, Nyonya, silakan tinggal. Jenna membungkuk pada Isyana, lalu perlahan menutup pintu. Isyana memandang tama dari kejauhan di kaki gunung, yang efek visualnya tidak lebih besar dari sebutir beras dan melambai padanya. Melihat tama tampak melambai padanya, dia segera berjalan beberapa langkah dan bergegas menuruni gunung. Di kaki gunung, tama sudah lama menunggu di sini. Melihat Isyana turun, dia maju beberapa langkah dan bertanya dengan prihatin. Nona Isyana, Obat apa yang dijual biarawati itu dilabu? Apa yang Tuan Rumah minta kamu lakukan? Isyana mengatupkan bibirnya dan berkata, Tuan, mereka mengingatkan kita bahwa ada bahaya di depan dan ingin membujuk kita untuk kembali. Tama tampak terkejut dan bertanya, Apa dia tahu kemana kita akan pergi? Isyana mengangguk ringan dan menjelaskan, sepertinya mereka itu bukanlah orang jahat. Pasti ada bahaya di depan yang belum kita pikirkan. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Tama dan memohon, Tuan, jangan melangkah lebih jauh dan kembali ke Jakarta, oke? Tama mengerutkan kening dan berkata dengan serius, kita mungkin hanya beberapa puluh mil jauhnya dari tempat Surya Puja berlatih. Orang tuaku mungkin ada di sini saat itu, dan dari barang yang ditinggalkannya mereka mengambil, kata pengantar sutra sembilan misteri. Jika aku berjalan puluhan mil ini, aku mungkin bisa mengetahui lebih banyak detail tentang kehidupan mereka. Bagaimana aku bisa menyerah di tengah jalan? Setelah mengatakan itu, Tama berkata kepada Isyana, Nona Isyana, kenapa kamu tidak kembali ke kota dan menungguku? Aku akan pergi sendiri. Aku tidak mau, Isyana tanpa sadar meraih tangan Tama dan memohon, Tuan, karena kamu sudah tahu bahwa tempat guru meninggal ada di sini. Jika kita kembali, maka kali ini tidak akan dianggap sia-sia atau menyerah di tengah jalan, Tuan Muda bisa kembali ke Jakarta untuk melanjutkan persiapan. Dan belum terlambat untuk kembali setelah kekuatan Tuan meningkat pesat. Tama berkata, Kau dan aku belum mengetahui identitas pihak lain. Aku tidak bisa membiarkan pihak lain membuat kita melepaskan semua yang kurencanakan hanya dengan beberapa kata. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye bye bye. Sub indo by broth3rmax